Assalamualaikum, hai guys back to my thaias channel 1. Macan tutul latin pantera pardus atau harimau bintang adalah salah satu dari empat kucing besar Hewan ini dikenal juga dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat Pada mulanya, orang berpikiran bahwa macan tutul adalah hibrida dari singa dan harimau sehingga muncul nama, leopard, di kalangan peneliti Eropa awal Macan tutul Jawa adalah fauna identitas Jawa Barat dan termasuk hewan yang terancam punah di Indonesia Macan tutul berukuran besar, dengan panjang tubuh antara 1 sampai 2 meter Spesies ini pada umumnya memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam Bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil Macan tutul betina serupa, dan berukuran lebih kecil dari jantan Daerah sebaran macan tutul adalah di benua Asia dan Afrika Spesies ini sempat dianggap memiliki banyak anak jenis, lebih dari 30 subspesies yang ditemukan di segala macam habitat, mulai dari hutan tropis, gurun, savannah, pegunungan dan daerah permukiman tetapi sekarang direduksi menjadi hanya 9 setelah dilakukan pengujian molekuler Macan tutul adalah hewan penyendiri, yang saling menghindari satu sama lain Spesies ini lebih aktif di malam hari Number 2 Macan adalah hewan mamalia karnifora yang termasuk dalam keluarga Felidae Mereka dikenal dengan kekuatan, keanggunan, dan keindahan mereka Di antara berbagai jenis macan, yang paling terkenal adalah macan tutul, pantera pardus, macan sumatra, pantera tigris sumatrai, macan bengal, pantera tigris-tigris, dan macan siberia, pantera tigris altaica Macan tutul mereka tersebar luas di berbagai habitat mulai dari hutan hujan tropis, sabana, hingga gurun Macan sumatra, endemik di pulau sumatra, mereka sering ditemukan di hutan hujan tropis dan rawa-rawa Macan bengal, biasanya ditemukan di hutan India, Nepal, Bangladesh, dan bhutan, tetapi juga bisa ditemui di hutan mangrove, sabana, dan pegunungan Macan Siberia, hidup di hutan boreal Siberia, Mongolia, dan bagian utara China Mereka juga pernah ditemukan di Korea Utara Macan memiliki ukuran yang bervariasi tergantung pada spesiesnya Macan Siberia, misalnya, adalah salah satu kucing terbesar di dunia dengan panjang tubuh hingga 3 meter Macan adalah pemburu yang sangat terampil Mereka memburu berbagai jenis mangsa termasuk rusa, babi hutan, monyet, dan bahkan hewan kecil seperti burung dan reptil Secara umum, macan adalah hewan nocturnal, yang berarti mereka aktif pada malam hari Habitat macan semakin terancam oleh pembalakan hutan, perburuan ilegal, konflik dengan manusia, dan hilangnya mangsa alami mereka Macan seringkali menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan keanggunan dalam berbagai budaya Terutama di Asia, di mana macan sering dianggap sebagai binatang keramat Macan adalah salah satu predator paling kuat dan indah di dunia Namun, karena tekanan dari aktivitas manusia, populasi macan di alam liar semakin terancam Upaya konservasi yang kuat dan perlindungan habitat alaminya sangat penting untuk menjaga agar keberadaan mereka tetap lestari di alam liar Number 3 Macan putih, pantera pardus, juga dikenal sebagai macan hutan atau macan Sri Lanka Adalah salah satu subspesies macan yang tinggal di Asia Selatan dan Tenggara Mereka merupakan predator karnivora teratas dalam ekosistem mereka dan memiliki penampilan yang khas dengan bulu berwarna putih dengan bercak-bercak hitam yang tersebar di tubuh mereka Bulu macan putih cenderung putih dengan bercak-bercak hitam yang unik dan tidak beraturan di seluruh tubuh mereka Pola bercak-bercak ini membantu mereka menyamar di lingkungan hutan Macan putih adalah pemangsa besar Dengan panjang tubuh yang bisa mencapai 1,5 hingga 2,1 meter dan berat bisa mencapai 35 hingga 70 kilogram untuk jantan dan lebih kecil untuk betina Mereka memiliki cakar yang kuat dan gigi taring yang tajam untuk menangkap dan membunuh mangsa mereka Gigi-gigi ini membantu mereka memotong daging dan tulang Habitat Macan putih biasanya menghuni hutan-hutan tropis dan subtropis Tetapi juga dapat ditemukan di dataran rendah, pegunungan, dan bahkan kadang-kadang di dekat permukiman manusia Macan putih adalah pemangsa yang aktif pada malam hari, nokturnal, meskipun mereka juga bisa terlihat berburu selama siang hari Mereka adalah hewan yang soliter dan teritorial Macan putih menghadapi ancaman serius terutama karena hilangnya habitat dan perburuan ilegal Mereka termasuk dalam daftar spesies yang rentan, vulnerable, oleh IUCN, International Union for Conservation of Nature Upaya konservasi diperlukan untuk melindungi populasi macan putih dan habitat mereka agar dapat bertahan di alam liar Terima kasih telah menonton!